Pamer punya mertua kaya raya, syarini pulang ke Indonesia naik pesawat pribadi, busananya malah dikunjing. Gak papa KW asal branded. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Syarini diketahui baru saja kembali ke Indonesia setelah cukup lama menetap di Singapura. Dalam unggahnya, syarini terlihat menaiki pesawat pribadi meluju Indonesia. Memang syarini sempat sesumbar soal harta kekayaan orang tua Rino Barak. Ia merasa senang karena tak perlu lagi menyewajib pribadi dan bisa memakai milik mertuanya. Syarini mengaku senang bisa naik pesawat pribadi kapanpun milik sang mertuanya. Syarini bersyukur memiliki mertua yang sangat baik, bahkan meminjamkan pesawat pribadi untuk jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah sekarang sudah tidak menyewa lagi pesawat pribadinya. Kebetulan pesawat itu punya mertua kan? Alhamdulillah jadinya bisa nganggur. Bisa kita pakai kata syarini. Kali ini lebih privasi, satu minggu tidak terasa Alhamdulillah Allah itu sangat baik. Kalau dulu ingin memakai jad pribadi harus ke Bu Eti. Sewa dulu kadang dipakai orang. Sekarang karena punya keluarga jadi bisa pakai. Alhamdulillah ujarnya lagi. Tak cuma jalan-jalan dan menemani suaminya bisnis di Singapura, Syarini mengaku tengah rutin melakukan cek kesehatan di negara tetangga. Ya sekalian cek-cek ke dokter ya, karena kan dokterku semuanya di sana. Dokter kulit, gigi, rambut, dokter kesehatan juga semuanya di sana. Sekarang sudah ada partner yang bisa nemenin traveling. Kalau dulu traveling sendiri terus, sekarang sudah sama suami. Kebetulan suami juga seneng traveling, jadi aku kayaknya sedang menikmati kebersamaan, katanya. Meski punya suami dari anak Kong Lomra, Syarini ternyata masih mengomel dengan biaya rumah sakit di Singapura yang cukup mahal. Diduga Syarini merogok kocek cukup dalam untuk program kehamilannya. Kaget bayar bil? Tanya Aisyah Rani. Ya seperti biasa mbak, kata Syarini. Mehong ya mbak, tanya Aisyah Rani. Benar seru Syarini. Netizen lantas curiga jika suami Syarini tak sekaya anggapan orang. Akun hater Syarini bahkan menyentil foto yang dibagikan. Dalam akun Instagramnya adalah stok foto lama yang kembali diunggah seolah baru. Selain itu, haters juga menyentil barang-barang Syarini diduga KW. Naik PJ serasa dia yang punya PJ kalau lihat gayanya. Komentar netizen. Pura-pura sok sibuk aslinya nelongso. Saud yang lain. Bangganya foto di private jet tumpangan sindir netizen. Yang penting, nama peradanya terpampang. Imbu yang lain. Kita ragjel aja pake tas KW malu rasanya tapi nyonya bapak beliau gaknya. Karena udah terbiasa kayaknya ya. Gak apa-apa KW yang penting pake branded sentil netizen. Pisah dengan Reino Barak, Syarini mendadak berani tampil tanpa busana. Di tempat umum sendiri begitu jadi. Sudah tiga tahun menikah Reino dan Syarini. Memang tak pernah lepas dari sorotan. Meski belum memiliki momongan namun keduanya selalu terlihat mesra dan kompak. Beberapa waktu lalu, Syarini diketahui lama menetap di Singapura. Diduga melakukan program hamil. Sebelum ke Singapura, Syarini diketahui mengunjungi negara Jepang untuk bertemu orang tua Reino Barak. Seolah ingin memperlihatkan momen kebersamaan, mereka juga tak pernah lupa mengunggah momen-momen itu di akun Instagram mereka. Seperti ketika mereka mengunjungi onsen atau pemandian air panas. Seperti yang terlihat melalui unggahan stories di akun Instagram Syarini. Yang kemudian dibagikan kembali oleh akun fanbase-nya at syrbofisial. Inces onsen dulu di air belerang yang hasiatnya masya Allah untuk kulit inces. Tulis Syarini. Pada video tersebut terlihat Syarini sedang menengkelamkan bagian tubuhnya sambil bersembunyi di bagian dinding kolam. Sendiri begitu jadi ngomongnya gini aja takut Aura jelasnya. Berbeda dengan beberapa kegiatan onsen sebelumnya kali ini tanpa kehadiran Reino yang memancing rasa penasaran netizen. Perihal keberadaan Reino Barak saat itu. Rupanya saat ini inces sedang melakukan onsen di tempat yang umum hingga mengharuskan dirinya berpisah dari sang suami tercinta. Onsen time setelah kemarin onsen di kamar atau private. Inces nyobain yang publik onsen ya. Jadi dipisah jawab sama cewek. Jelas akun fanbase Syarini itu. Hal tersebut dilakukan lantaran pengunjung harus meninggalkan habis pakaian mereka demi menjaga kebersihan air. Karena disini pengunjung harus melepaskan seluruh pakaiannya. Termasuk tidak boleh memakai handuk ke dalam air. Hal ini juga untuk menjaga kebersihan air imbuhnya. Walau sempat terpisah selesai mengunjungi onsen, keduanya pun kembali bertemu sambil menikmati momen makan bersama. Yang sudah menjadi rutinitas Syarini dan Reino Barak. Tak lagi ditemani para sosialita, borok Syarini sering pinjam barang branded di Kuiti. Udah paham sepak terjangnya. Sempat akrab dengan Syarini Nina Kaginda. Kini tak lagi akrab usai sang penyanyi dipersunting oleh konglomrat Reino Barak. Baru-baru ini terlihat Nina Kaginda tengah berkumpul bersama salah seorang rekan sosialita yang sama-sama seorang pengusaha. Nina terlihat mejeng bersama dengan rekannya dan memperlihatkan sebuah superkar mewah. Netizen lantas membandingkan dengan kehidupan Syarini yang sampai saat ini. Hanya membagikan foto-foto di pinggir jalan seorang diri. Perbedaan menohok ini lantas langsung jadi perbincangan netizen. Melihat hal berkebalikan tersebut, publik langsung ramai berikan beragam komentar nyinyir untuk Syarini. Netizen menduga jika persahabatan Syarini dengan rekan-rekan sosialita lain terketak. Sebuah publik figur dan orang-orang sosialita tajir lainnya pasti paham kali sepak terjangnya omat ini sindang lah ya. Mungkin kalau dia udah show off diketawain kali ya. Hidupmu gak seindah omongan. Komentar netizen. Nina sama suka ngeledek ya. Tini pas panas membara karena cuma bisa pamer makanan traktiran orang. Sahut yang lain. Sampai jumpa.